Pura Luhur Puca Padangdawo terletak di wilayah Desa Bangli, Kecamatan Batu Riti, Kabupaten Tabanan. Pura yang termasuk kayangan jagad ini menyelenggarakan pujewali agang setiap tahun sekali, yakni pada hari Rabu Kliwon Muku Pahang yang tahun 2022 ini jatuh pada tanggal 13 Juli. Seperti sebelumnya, pujewali agang di Pura Luhur Puca Padangdawo akan berlangsung selama 3 hari, dan pada setiap malam selama berlangsungnya pujewali, diadakan berbagai pertunjukan kesenian Bali di samping tempatan Radu Gede Mesola atau Napa Pertiwi. Kemeriahan penyelenggaraan upacara pujewali di Pura Luhur Puca Padangdawo kali ini sudah mulai tampak sejak hari Minggu 10 Juli 2022 sore, di mana beberapa tapakan Ratu Gede atau Barong mulai rauh atau berdatangan. Tapakan-tapakan yang datang hampir bersamaan itu adalah tapakan dari Petiga, Batanyung, Gunung Siku, Beringkit, Pejeng, dan Sulangai. Mengiringi tapakan-tapakan tersebut, teribuan pembedak atau umat juga hadir memenuhi semua mandala di lingkungan Pura Luhur Puca Padangdawo yang membuat panitia pujewali cukup sibuk mengaturnya. Pembedak begitu membludak dan dapat berdesak-desakan memasuki utama mandala Pura untuk sembahyang, setelah dua tahun tidak sempat bersembahyang ke Pura ini terkait dengan pandemi yang baru saja usai. Pada malam hari, tanggal 10 Juli 2022, telah dilakukan upacara mendaki depadara Pura Luhur Pucak Padangdawo dari Pura yang ada di Banjar Gunung Kangin, Desa Bangli, Kecamatan Baturiti, Tabanan. Pura Luhur Pucak Padangdawo dikenal sebagai Pura Tempat Munas Pasupati atau kekuatan mistis untuk tapakan barong. Maka dari itu, pada setiap pujewali ageng, tapakan barong yang menjadi sungsungan pembeluk Hindu di sejumlah kebupaten di Bali akan rauh atau datang ke Pura ini. Ada sekitar 90 tapakan barong biasanya berkumpul di Pura ini. Tapakan-tapakan itu berasal dari Pura-Pura yang ada di Kabupaten Tabanan, Badung, Lianyar, Bangli, dan Jemberana. Di Pura Luhur Pucak Padangdawo terdapat tapakan dengan figur pewayangan seperti Hanila, Hanoman, Sugriwa, Rawana, Sempati, dan lain-lain yang jumlahnya 9 dan dikenal dengan sebutan Dewata Nawasangga. Pada puncak pujewali selalu ada upacara unik dan menarik untuk diikuti dan disaksikan, yakni upacara mesuci ke Beji pada saat mana tapakan Dewata Nawasangga serta puluhan tapakan barong yang hadir beriringan menuju Pura Beji. Itu merupakan pemandangan religius yang sangat menarik. Pura Luhur Pucak Padangdawo berdiri di atas perbukitan di Desa Bangli yang berjarak sekitar 45 km dari Denpasar atau 25 km di sebelah utara Tabanan. Tempat ini bisa dicapai dengan kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Hanya saja pada saat pujewali ageng, tempat parkir yang disediakan tidak memadai sehingga sebagian pembedak harus memarkir kendaraan di pinggir jalan yang agak jauh dari lokasi Pura. Nama Padangdawo berasal dari kata Padang dan Dawo. Padang berarti cahaya atau sinar, sedangkan Dawo berarti panjang dan luas. Sehingga, Pucak Padangdawo diartikan sebagai puncak yang memiliki pancaran sinar yang panjang dan luas di alam ini. Setelah dilakukan perbaikan besar-besaran dalam beberapa tahun terakhir ini, Pura Luhur Pucak Padangdawo sekarang tampak lebih megah. Tata letak gelungkuri yang diapit dua candi bentar dengan undakan-undakannya yang banyak menyerupai Pura Parahyangan Agung Jagadkarta Bogor. Selain itu, Pura Luhur Pucak Padangdawo juga memiliki gerbang baru yang lebar dan megah menghadap ke selatan. Posisi wantilan di sebelah timur puro juga digeser lebih ke timur sehingga alamannya menjadi lebih luas dan bisa dijadikan tempat pementasan tarisakral masal. Bagi penggemar kuliner, acara nangkil ke Pura Luhur Pucak Padangdawo pada saat puja wali ageng juga bisa dimanfaatkan untuk menikmati beragam jenis kuliner yang dijual oleh puluhan pedagang di tempat yang disediakan di sebelah selatan Pura. Pura Luhur Pucak Padangdawo